Pernah sih waktu itu gue pernah ngelakuin hal-hal yang paling nyakirin banget buat dia. Waktu itu gue pas kuliah sih kayaknya. Gue itu sempat selingkuh gitu. Kamu terlihat sangat tidak percaya diri dan takut. Sampai akhirnya, awas-awas, hati-hati. Kali ini gue pengen lo melibatkan pengunjung yang ada di sini untuk membantu. Prosesi pelamaran nanti. Lo harus meraih pengunjung untuk membantu lo. Gimana? Hai, nama saya Alan. Saya mempunyai cerita cinta yang saat ini telah berusia hampir 9 tahun bersama Tias. Pertama bertemu di waktu SMA, sulit untuk saya meyakinkannya. Tapi, begitu Tias memberikan banyak kepercayaan kepada saya, saya malah melukai hatinya. Setelah kejadian di usia hubungan kita yang keempat tahun, akhirnya saya pun berjanji untuk setia kepadanya hingga saat ini. Dan hari ini, saya akan memberikan sebuah momen spesial untuk memulai lembaran baru hubungan kami. Untuk episode kali ini, saya sudah berada di Bandung dengan salah satu tim dari Melamar untuk bertemu dengan calon pelamar kita. Alang, kita sudah baca biodata lo sama Tias. Menariknya adalah, saya baca, kalian pacarnya 9 tahun. Iya. Sorry, umur lo berapa sekarang? 25. 25. Jadi dari kapan kalian pacarnya 9 tahun? Pertama sih. SMA ya? SMA. SMA, apa hal yang paling berkesan diantara lo sama Tias? Banyak sih. Kayak kita sering main bareng. Bisa, apa? Badpacker bareng gitu kan. Terus, nonton-nonton acara-acara musik bareng. Oke, dalam perjalanan waktu yang cukup lama itu, kalian putus nyambung gak sih? Biasanya kan, apa namanya kalau kita ngomongin suatu hubungan yang bisa bertahan dengan lama kan, pasti. Buat gue tuh perkara jatuh cinta itu urusan gampang. Tapi mempertahankan cinta sama satu orang itu yang berat biasanya. Ada hal berat apa gitu yang pernah lo laluin selama 9 tahun. Sampai akhirnya sekarang tuh lo yakin bahwa dia yang terbaik buat hidup. Buat hidup lu. Pernah sih waktu itu gue pernah ngelakuin hal-hal yang paling nyakirin banget buat dia. Waktu itu gue pas kuliah sih kayaknya, gue itu sempat selingkuh gitu. Kita ngomongin soal konsep. Udah punya ide untuk pelamaran, nyamuk kayak gimana. Gue sih sempat kepikiran nih mas. Tau yang video klip Afgan sama Rossa gak? Yang di Tanau itu. Oh iya, iya mas. Tau yang ini, gue tuh. Nah loh. Melihat referensi pelamaran yang kamu ajukan, ini sebenarnya menarik. Dan saya yakin ini akan menjadi tantangan buat saya dan tim Lama. Secepatnya kita akan kasih info soal pelamaran gimana. Karena danau pertama kali nih. Setelah perbincangan dengan Alan selesai, saya dan tim pun akan segera memberi kabar selanjutnya kepada Alan setelah kami menemukan lokasi untuk prosesi pelamaran. Sekarang saya ada di salah satu danau di daerah Bandung Atas. Dan di tempat ini nanti, Alan akan melamar kasihnya atau pacarnya. Nah, saya lagi berpikir bahwa ini tempat yang romantis, ini tempat yang menarik, dan ini pertama kalinya pelamar kita akan melamar di tengah-tengah danau. Dan hari ini juga saya lagi nunggu Alan, dia bilang dia akan datang untuk ngobrolin soal konsep gimana nanti pelamaran ini akan terjadi. Masuk, Chris. Melihat danau dan perahu, sebenarnya saya sudah merasa senang. Tetapi saya agak takut karena saya tidak bisa berenang. Kalau danau ini dalam nggak? Cuma satu meter. Oh, kurang lebih satu meter ya? Jadi gini, nanti itu pengen ada prosesi pelamaran, Pak, di tengah-tengah danau. Aman ya, Pak? Aman. Di antara sampan dengan sampan gitu? Boleh. Bisa ya? Bisa. Oke, Bapak sudah menjamin aman. Kita mau coba nggak? Boleh, Pak. Oke, pakai dua perahu ya. Pakai dua perahu aja. Saya satu, Alan satu. Karena nanti akan sampan ketemu sampan. Jadi kamu harus downhill di tengah-tengah. Di tengah sampan juga. Oke. Oke, oke. Yuk. Untuk kelancaran pada saat prosesi pelamaran, saya meminta kamu latihan dan mengukur keseimbangan dari perahu. Pak Temi, susah yuk layungnya. Putar, coba. Alan, nanti posisi ngelamarnya di sini. Lu nanti akan speech di sini. Nah, nanti kan berdiri nih. Sampan ketemu sampan. Ya kan? Terus lu down, Neil. Saat latihan di atas perahu, asal root gue semakin menjadi. Apalagi ketika gue harus menjaga keseimbangan di atas perahu. Cobain deh. Hati-hati ya. Boleh. Melihat cara kamu mendayung dan mencoba berdiri di atas perahu, kamu terlihat sangat tidak percaya diri dan takut. Sampai akhirnya... Awas-awas, hati-hati. Bahkan saat mencoba dua perahu untuk eksekusi pelamaran, tidak membuat perahu menjadi seimbang. Sampai jumpa, ayoMeh.